Intro Belahangan ini, game mobile katanya itu ngamuk kalian nih guys Karena mereka itu selalu mencoba untuk memperbagus lagi grafik dari game-gamenya Nah, kalian pernah penasaran nih sama game-game apa aja yang bisa kalian cobain yang punya grafik keren-keren Coba deh daripada lama-lama, kita bahas aja yuk bareng-bareng Intro Imposter Werewolf Game satu ini merupakan game yang mirip konsepnya sama Mong As, tapi grafiknya itu 3D guys Setelah itu, variasi-variasi gerakan di game ini bisa dibilang itu beda guys Kalau dimandingin sama Mong As yang biasa Kill di sini juga beda nih guys, karena ngebunuhnya itu bukan sekali pencet doang kayak di Mong As Kalian harus pencet beberapa kali supaya orangnya itu beneran mati Breath of God 2 Game satu ini bisa dibilang menawarkan grafik yang sekelas game PC guys Game ini mendapatkan review cukup baik dari orang-orang yang udah nyoba nih Dari sisi gameplay maupun dari sisi jalan ceritanya Game 3D satu ini pastinya seru banget nih buat kalian mainin di rumah Apalagi lagi zaman PPKM begini nih guys Lagi gak ada kelas, nungguinnya mah main game ini cocok banget nih pastinya WWE Racing Showdown Kalau denger WWE, mungkin tuh kalian bayangin pasti game tentang berantem-berantem biasanya kan guys Tapi kalian tau gak nih, kalau game WWE 1 ini tuh beda banget loh Karena kalian di sini bisa balaman pake motor, cuma kalian tuh bisa nyerang lawan kalian Supaya mereka itu gak bisa nyusul kalian nih guys Emang sih gak boleh nih ditiru sama sekali guys Karena bahaya banget dong pastinya Kalau lagi naik motor, malahan pukul-pukulan begini sama orang Tapi buat dimainin, seru-seru aja kok guys Cyberworld Online Game 1 ini merupakan game open world RPG yang bisa dimainin di platform Android guys Game ini memang konsepnya itu ngikutin dari Cyberpunk Yang belum lama ini rilis di platform PC guys Emang sih, game ini tuh gak bisa dibandingin sama sekali grafiknya Kalau kalian banding-bandingin sama Cyberpunk Tapi kalau kalian bandingin sama game-game mobile lainnya cukup bagus kok Halo guys Game 1 ini merupakan game horror yang harus kalian sembunyi-sembunyi gitu nih guys Di sini kalian bertugas menjadi security gitu di sebuah tempat Dimana ada monster-monster bersembunyi di gelapannya Kalian itu nantinya bakal diberikan tugas untuk menjaga kondisi Supaya tempat ini tuh tetep kondusif Karena monster-monster yang ada di sana itu tuh suka ngerusak dan ngegangguin tuh guys Hmm, kira-kira yang mana nih guys? Yang kalian pengen cobain dari yang tadi kita sebutin Coba deh tuliskan kalau komen di bawah video ini ya Yaudah, segitu dulu aja guys Video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka Tapi kalau gak suka, di-dislike juga gak apa-apa Jangan lupa like, share video ini ya Jangan lupa like, share video ini ya